Dan kalau tadi ada Michelle dari Bogor, sekarang ada Rido Yahya yang akan mengajak Anda menikmati libur akhir pekan di lokasi wisata edukasi Fauna Land di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Di tempat ini, Anda dan keluarga bisa berekreasi sambil menambah kawasan baru tentang fauna. Rido, silakan laporannya. Ya, Dhani dan juga pemirsa, banyak sekali hal yang seru nih yang bisa dilakukan di kawasan Fauna Land Ancol, Jakarta Utara. Tidak hanya melihat-lihat saja, tapi kita juga bisa langsung berinteraksi. Contohnya nih, di samping saya sudah ada salah satu fauna atau hewan, ini tapir namanya. Namanya Niki ya? Ya, ini binatang tapir. Wah, itu lahap banget makannya. Karena mungkin sudah jam makan siang juga ya. Nah, tidak hanya tapir ini saja, tapi di sini juga ada total 150 ekor dari 70 spesies binatang yang ada di sini. Tadi saya sudah mutar-mutar, ada kambing mini Afrika, kemudian juga ada binturong. Ada juga nih salah satu hewan langka, ya ini si amang albino. Dan tadi ada salah satu hewan karnivora juga, ya ini singa putih asal Afrika. Karena tidak hanya untuk tempat rekreasi saja, tapi di sini juga ini sebagai tempat konservasi juga. Ini tentunya untuk mengembang biakan, untuk melesarikan, dan juga untuk menjaga hewan-hewan di sini agar tidak punah. Dan bagi Anda yang mau ke sini nih, Anda bisa juga datang dengan tiket masuk 80 ribu dan untuk weekend 90 ribu rupiah. Jam operasional dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sementara itu, Dhani kembali ke Anda. Baik, terima kasih laporannya Ridho Yahya dari Faunalain Ancol, Jakarta Utara. Selamat bertukas kembali.